Intro Sekretaris Daerah Kabupaten Luhutara, Armiyadi tekankan seluruh camat Lura dan Kepala Desa aktif melakukan pembersihan, terutama penyemprotan disinfektan guna mengantisipasi dan menjaga penyebaran virus corona di Kabupaten Luhutara Hal tersebut disampaikan Armiyadi saat memimpin kegiatan penyemprotan cairan disinfektan di sejumlah rumah ibadah yang berada di sepanjang ruas jalan protokol Kecamatan Sabang Selatan dan Sabang Armiyadi mengungkapkan prioritas penyemprotan rumah ibadah terutama yang berada di jalan protokol baik itu masjid, gereja hingga pura yang akan lanjutkan ke rumah ibadah di luar jalan poros Selain itu, apa yang dilakukan hari ini bisa dilakukan secara rutin sehingga partisipasi masyarakat sangat diharapkan Terkait bahan disinfektan, Batan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hultikultura dan Perkebunan atau TPHP menyebutkan bahwa bahan telah dipersiapkan oleh pemerintah daerah Terkait dengan bahan disinfektan, itu kita siapkan oleh pemerintah daerah Kemudian peralatan, kita berharap juga itu bisa dilakukan secara swadaya dari masyarakat karena kita tahu bahwa masyarakat kita ini ada 80% bekerja di sektor pertanian sehingga untuk peninspirasi tidak ada persoalan Kemudian, kita juga berharap bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu bisa dilakukan secara rutin, paling tidak 2 minggu sekali Oleh karena itu, buat kita adalah para kepala desa dan itu melalui para jaman Untuk Sabang Selatan ini, saya sudah sampaikan dari ucapan Tolong disampaikan semua kepala desa untuk melakukan penyemprotan secara maniling soal bahannya yang disinfektan ini bisa dihasilkan kita siapkan Selain rubah ibadah, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 juga telah bergerak untuk melakukan penyemprotan ke seluruh instansi vertikal lainnya seperti Polres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, hingga Kautor Pelayanan Samsat Masamba Tim Liputan Humas dan IKB Kominfo melaporkan Tetapi yang terakhir pada Perangatan yang bercerona kita berhasil, kita berhasil, Ignan Thenan dan Ayodh berperikament